Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini ada 3 informasi terbaru bagi para KPM baik KPM PKH maupun BPNT yaitu ada bantuan senilai 4.200.000 rupiah per penerima manfaat mulai bulan Maret tahun 2023 bagi KPM PKH dan BPNT dengan kategori ini dan ternyata ini sebabnya bantuan PKH tahap 1 belum juga dicairkan hingga saat ini dan jadwal estimasi pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 berdasarkan situasi yang berkembang hingga saat ini nah seperti apa informasi selengkapnya mohon disimak baik-baik dan jangan di skip-skip agar Anda tidak salah dalam memahami informasi yang sedang kami sampaikan baik langsung saja kita ke informasinya kenapa bantuan PKH maupun BPNT tidak kunjung cair hingga saat ini di tahun 2023 nah jadi berdasarkan fakta yang kami temukan di lapangan saat ini pihak Kemensos mengalami kesulitan di dalam mencairkan uang bantuan PKH tahap ke 1 dan BPNT tahap yang ke 1 alokasi Januari, Februari, dan Maret nah hal ini dikarenakan adanya pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan RI memang uang yang diblokir ini bukan dana bansos PKH dan BPNT nah uang yang diblokir tersebut adalah uang transportasi untuk perjalanan dinas bagi para pekerja di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia nah sesungguhnya pemblokiran ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan ke semua kementerian yang ada bukan hanya kemensos hal itu dilakukan karena situasi perekonomian yang belum pasti di tahun 2023 ini hal inilah yang menyebabkan adanya keterlambatan pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT bulan Januari, Februari, dan Maret selain itu adanya proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh kemensos untuk bantuan PKH dan BPNT untuk anggaran tahun 2022 kemarin namun ada kabar baiknya yaitu proses rekonsiliasi ini sudah selesai dilakukan oleh kemensos seperti yang diberitakan dari kantor berita milik pemerintah Republik Indonesia yaitu Antara nah disana diinformasikan bahwasanya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengapresiasi Kementerian Sosial atas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel anggota Badan Pemeriksa Keuangan Bapak Ahsanul Kosasi dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Kamis kemarin mengatakan BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap belanja yang dilakukan pihak Kementerian Sosial termasuk penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT hasilnya terdapat perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan pengelolaan keuangan di tahun-tahun sebelumnya lebih lanjut Bapak Ahsanul mengatakan pihak Kementerian Sosial berhasil menyelesaikan anggaran yang tidak tersalurkan menjadi tepat salur jika dahulu sekitar 4 triliun yang tidak tersalurkan dan hampir membuat Kementerian Sosial tapi saat ini dari 98 triliun hanya Rp 160 miliar saja yang tidak tersalurkan dan uangnya pun sudah dikembalikan kepada negara ini yang kita apresiasi ujar Ahsanul nah kemudian kira-kira kapan dicairkannya bantuan PKH tahap 1 dan BPNT menurut estimasi kami untuk jadwal pencairan dan PKH tahap 1 ini sudah bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial antara akhir Februari dan awal bulan Maret kita doakan bersama semoga saja pencairannya untuk tahap 1 ini segera dilakukan oleh Kementerian Sosial di akhir bulan Februari tahun 2023 ini karena KPM itu sudah lama sekali menunggu pencairan Bansosnya tersebut nah kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua yaitu ada bantuan senilai 4.200.000 rupiah per penerima manfaat mulai bulan Maret tahun 2023 perlu diketahui bahwasannya sejak tanggal 17 Februari tahun 2023 kemarin itu ada pengumuman resmi bahwasannya ada bantuan dari pemerintah senilai 4.200.000 rupiah per penerima manfaat dengan kuota sebanyak 10.000 penerima manfaat dan itu bisa juga kuotanya akan ditambah lagi dengan melihat situasi nantinya nah perlu diketahui program ini bukan termasuk bantuan sosial dari pemerintah akan tetapi semi-bansos dengan nama program yang resmi yaitu adalah program bantuan prakerja gelombang ke-48 nah tentunya untuk syarat-syaratnya ini selain harus warga negara Indonesia atau WNI dan kalian harus membuat akun prakerja dan kalian juga harus memiliki usia 18 tahun hingga 64 tahun nah kabar baiknya juga jika pada tahun sebelumnya program bantuan prakerja itu tidak boleh sama sekali untuk KPM-PKH maupun KPM-BPNT nah di tahun 2023 ini baik para KPM-PKH maupun BPNT dan BST itu sangat dibolehkan sekali untuk mendaptar program bantuan prakerja gelombang ke-48 nah untuk cara mendaptar ataupun membuat akun prakerja kalian bisa melihat tutorialnya di Youtube atau kalian bisa mengikuti link atau tautan www.prakerja.go.id terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih